Hai guys, kita belajar simple present yuk Dimana ada rumus dan aturannya, pola dalam bahasa Indonesia, bentuk lampau sekarang, ataupun masa depan Kalau simple present, kita menggunakan seperti yang tadi Miss bilang Kalau he, she, it Ada S setelah verb 1 Contoh aja ya Misalnya dia berjalan ke sekolah setiap hari Maka menjadi contoh She walks to school everyday Dia berjalan ke sekolah setiap hari Gimana kalau menjadi present continuous Ya, present continuous menggunakan Bantuan ismr plus verb 1ing Ya, contohnya masih dia nih, jalan Tapi berubah menjadi Ya, kalau ini Simple Present Tapi kalau kamu menjadi present Continuous Kamu akan mengatakan She is walking Ya, dengan tambahan ismr sesuai subjeknya To school Now Ada tambahannya Ya, di present continuous Berjalan Dia berjalan ke sekolah sekarang Ada sekarangnya di continuous Tapi, Miss Kalau udah lewat gimana? Present perfect Ya, masih menggunakan dia Karena wujudnya adalah wanita Menggunakan ya Rumusnya Dengan has Atau head Verbnya berubah Ya, tambah ed Jadi, she walk Ya, walk Karena she Menggunakan tambahan Disini insert dengan She has She has walked To school recently Recently Oke Sebenarnya artinya apa? Dia tuh jalan kaki sekolah ini Akhir-akhir ini loh Recently Recently Kalau present perfect Continuous Mereka akan menggunakan Has been Verb plus ing Ya, gimana Miss? Jadi, she has been Walking Ya, ingat She Bisa pilih has Atau have Atau had Tergantung Dengan Been Verb ing She has been walking To school Since last year Ya, ada tanda-tanda Disini yang berbeda-beda Ya, kalau present perfect Continuous Kita bisa melihat acuan Waktunya Present perfect Ya, masih berjalan Tapi udah lewat Ya, akhir-akhir ini Nah, kalau yang lagi Berjalan Ya, kita bisa lihat Dengan menggunakan Now Ya, ini untuk yang Masa kini Sekarang Ya, kalau lampau Udah lewat Ya, kita ngomong past Sudah lewat Nah, kalau sudah past Masa lampau Kita akan ambil Simple past Yang paling sederhana ya Lampau Simple past Maka Menjadi She Walk Pakai ed Karena sudah berubah To school Misalnya sudah berubah ya Karena ini simple Maka kita nggak akan menggunakan Today Berarti Yesterday Yang artinya Dia berjalan kaki ke sekolah Kemarin Nah, teman-teman bisa lihat ya Berbeda sekali penggunaannya Masing-masing ya Sampai jumpa